Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Tuhanlah Perlindunganku, Rabu edisi kitab Masmur bersama dengan saya Fani Paenong. Masmur 18 ayat 1 sampai 20, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul, ia berkata, aku mengasih engkau, ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Alaku, gunung batuku, tempat aku berlindung, berisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku, tali-tali maut telah meleliti aku, dan banjir-banjir jahannam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah memelit aku, rangkap-rangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada alaku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya, sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, marah menyalai keluar daripadanya. Ia mendekukan langit lalu turun ke kelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai keruk, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ia menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan marah api. Maka Tuhan mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya, dilepaskannya panah-panahnya, sehingga diserakannya mereka. Kilat bertubi-tubi, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia karena harnikmu, ya Tuhan. Karena hembusan nafas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, dan dari orang-orang yang membenci aku. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku, karena ia berkenan kepadaku. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, pada pasal ini judulnya adalah ucapan syukur Daud. Karena dia, karena Daud luput dari niat orang-orang jahat di sekelilingnya, dan dari niat jahat Raja Saul. Tuhanlah sandaran Daud untuk berlindung dan luput dari segala kejahatan. Luput dari segala marah bahaya. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Maut di depan mata kita tidak terlihat. Ada orang-orang yang merencanakan kejahatan di dalam hidup kita. Di dalam pekerjaan, usaha, masa depan, keluarga kita. Bahkan juga di dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Hari ini kita belajar dari Daud. Biarlah Tuhan saja satu-satunya pertolongan, perlindungan, dan sandaran atas hidup kita. Karena dia mampu menggetarkan bumi, menyelamatkan kita, dan menariknya keluar dari marah bahaya. Tuhan Yesus menolong kita hari ini. Amin.